Hingga minggu malam jumlah warga desa Kartajaya, kecamatan padalarang Kabupaten Bandung Barat yang menjadi korban kartu BPJS palsu terus bertambah. Mereka melaporkan kejadian ini ke ketua RW masing-masing. Salah satunya Rianti, padahal ia sudah membayar 100 ribu rupiah agar bisa memiliki kartu BPJS untuk 6 anggota keluarganya. Berobat ibu saya sakit, sakit paru-paru kan lama 6 bulan, disuruh pakai ini surat BPJS, terus dipotokopi. Pas dipakai berobat, ternyata itu nggak aktif katanya pegawai puskesmas, katanya palsu gitu, saya baru tahu itu. 230 warga desa Kartajaya, kecamatan padalarang menjadi korban pembuatan kartu BPJS palsu yang dikoordinir oleh Oknum Aparat Desa. Warga tergiur membuat kartu BPJS palsu setelah diiming-imingi, hanya membayar iuran 100 ribu rupiah. Mendapati banyak kartu BPJS palsu, DPRD Kabupaten Bandung Barat akan segera bertindak dan memanggil pihak terkait. Saya berkumpulasi dengan beberapa pihak, termasuk saya induksikan kepada Ketua Komisi 4 yang membidangi masalah kesehatan, itu untuk memanggil dinas terkait, memanggil stok redu terkait, yaitu dinas kesehatan, kemudian kepala BPJS. Warga telah memiliki kartu BPJS kesehatan ini sejak lima bulan lalu. Sepintas, kartu BPJS kesehatan yang asli dengan yang palsu nyaris sama, mulai dari logo kartu atau identitas nomor registrasi peserta. Namun seluruh kartu BPJS palsu tidak terbaca melalui sistem komputerisasi, baik di puskesmas maupun rumah sakit. Jimmy Martino melaporkan untuk NET.